Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini saya akan bahas pertandingan antara Chelsea vs Manchester City atau adu taktik antara Pep Guardiola dan Frank Lampard. Kita tahu Pep adalah pelatih yang mengedepankan possession. Dan benar saja, City memegang bola sebanyak 65% sementara Chelsea hanya 35% di pertandingan ini. Kita akan bahas dulu bagaimana taktik Pep dalam menyerang, lalu bagaimana Chelsea meresponnya. City digambarkan bermain dengan 4-3-3 yang mana aplikasinya berubah-ubah. Saat tidak membawa bola, 3 pemain akan naik turun untuk melakukan press sehingga kadang terlihat melakukan press dengan 4-4-2 atau 4-5-1. Sementara saat build up, City akan menggunakan double pivot dan bermain tanpa striker. Ruang yang ditinggalkan tadi akan diokupansi oleh Sterling atau Mahrez, rotasi. Double pivot, selain digunakan untuk superioritas jumlah, juga digunakan untuk memancing binger agar bermain rapat. Sehingga ada outlet untuk lepas dari high press Chelsea lewat flank. Dan ini adalah aplikasi false nine. Bernardo Silva sebagai false nine drop untuk ambil bola dari belakang, lalu melakukan progresi ke depan. Ada rotasi juga di sini, lebih tepatnya swipe posisi kiri dan kanan. Dilanjutkan kombinasi untuk menyerang half space, senjata Pep Guardiola. Di klip ini akan nampak masalah City di pertandingan ini. Yap, kurangnya keberanian untuk penetrasi. Juga dari segi taktik, bermain false nine membuat support di kotak penalty jadi minim atau lambat. Kita akan lihat lagi bagaimana City menyerang half space dengan horizontal stretch dari winger yang memanfaatkan lebar lapangan. Kali ini lebih berani melakukan penetrasi. Dan kita akan lihat respon taktik lampad menghadapi stretch horizontal ini. Kita akan ulang klip tadi dengan perspektif taktik Chelsea. Sip bertahan 4-1-4-1 dengan Kante sebagai jangkar yang dinamis. Empat blok terdepan tidak compact karena bertahan secara main oriented. Bisa kita lihat ada tiga pemain City yang jauh dari kotak penalti. Sehingga blok ini relatif tetap tinggi atau tidak mengikuti bola. Mekanisme dalam menghadapi serangan half space City ditunjukkan garis putus kuning. Mekanisme ini ditunjukkan juga saat Chelsea bertahan atas overload pemain City di sayap. Kante masuk sebagai half back atau pengganti center back yang sekarang di posisi full back. Juga ada Barclay yang karena bertahan main oriented, meninggalkan areanya untuk merespon pemain City yang numpuk di sayap. Situasi overload ini dapat diatasi dengan William yang juga bergerak ke sayap. Empat versus tiga. Nah, di depan yang awalnya Chelsea hanya press dengan tiga pemain, sekarang lebih banyak sehingga bisa lebih melebar. Hal ini bikin opsi umpan ke sayap riskan dan memaksa City melakukan long ball. Yang mana tanpa target main, sulit buat City memenangkan duel udara. Well, City juga melakukan high press yang menyulitkan Chelsea membangun serangan. Garis kuning adalah press yang dilakukan City, sementara garis putih adalah opsi-opsi umpan yang bisa dilakukan. Sementara garis biru adalah opsi umpan yang cukup tricky karena dilakukan ke area pinggir dan harus melewati pemain lawan. Keunggulan kepa adalah distribusi di garis biru ini, namun tetap saja berbahaya dilakukan. Taktik Chelsea adalah attract pressure atau memancing lawan melakukan press hingga ke belakang. Tujuannya untuk vertikal stretch atau meregangkan lawan secara vertikal, lalu dengan timing yang pas mengeliminasi pressing City. Karena terpancing, line 1 dan line 2 ada gap yang jauh. Dan lihat, ada gap juga di ruang antar lini. William bebas dan bisa memindah arah serangan. Cara lain dengan memanfaatkan Giro sebagai target map. Pergerakan Giro juga kerap membuka ruang buat pemain line. Kemampuan udaranya harus diimbangi oleh centerbank yang terpancing untuk naik. Kita bisa lihat bagaimana DM City mudah terekspos. Ini juga yang jadi kelemahan City di pertandingan ini. Dominasi Man City tidak dibarengi dengan courage atau keberanian untuk melakukan umpan-umpan beresiko. Selain itu, memang Lampard menyiapkan taktik-taktik khusus untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan penguasaan bola dari Man City. Terbukti dari kesalahan-kesalahan akibat dari tekanan yang dilakukan anak asuh Lampard. Sehingga di match ini City hanya mampu mencetak SG sebesar 0,8. Sementara Chelsea yang tidak banyak memegang bola justru mampu mencetak SG 2,8. Kunci Lampard di pertandingan ini adalah determinasi dan kedisiplinan saat bertahan. Taktiknya menggunakan man-oriented dan medium block juga sangat berhasil. Terlebih dengan Kante sebagai anchorman atau halfback tadi. Sementara Pep Guardiola sebenarnya menggunakan taktik yang sama seperti waktu lawan Real Madrid. Masalah nampaknya lebih ke non-taktikal. Namun tetap saja, Pep harus mengatasi problem saat transisi negatif yang banyak terekspos di akhir babak kedua. Sayangnya, Chelsea juga tidak mampu menambah gol dari beberapa peluang di akhir pertandingan. Menarik melihat kiprah Lampard dengan pasukan baru Chelsea musim depan dan kita tunggu juga respon Guardiola atas musim ini. Masih ada Champions League dan harus ada improvement dari anak asusnya, terutama saat pilarnya cedera. Oke, segitu dulu dari ruang taktik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!